Halo selamat pagi siang dan malam ini saya mau memberikan sedikit tutorial bagaimana cara kita untuk menambahkan lisensi ya pada Adobe soft saya pakai cara cepat saja teman-teman jadi saya tidak menggunakan screen recorder PC ini menggunakan handphone jadi mohon maaf jika gambarnya kurang bagus nah pertama-tama teman-teman buka ini manager.adobeisoft.com nanti akan muncul menu login seperti ini teman-teman masukkan akun dari teman-teman yang teman-teman miliki saya pakai akun saya login nah jika sudah muncul menu loginnya nanti akan muncul seperti ini pilihan menu nah teman-teman ke license key jika teman-teman sudah membeli license key nya nanti akan muncul seperti ini license key kalau teman-teman perlu informasi bagaimana cara memesannya ini nanti boleh komentar di bawah nanti akan saya informasikan jadi ini saya skip ya bagian untuk membeli lisensi nya nah ini nah ada lisensi kita disini ada informasinya juga pemiliknya siapa statusnya bagaimana dan ini juga bisa di transfer lisensi nya jika ingin memberikan ke teman gitu misalnya atau akun yang lain nah ini kita untuk keperluan apa untuk keperluan menambahkan lisensi pada Adobe soft kita kita copy license key jadi kita copy ini lisensi nya kalau sudah teman-teman buka tab baru tapi ini karena saya masih konek dalam internet ya kita harus konekkan PC kita atau laptop kita atau handphone kita ke wifi Adobe soft nya dalam hal ini saya sudah menggunakan Raspberry dan kita bisa lihat disini kalau saya klik saya klik menu WiFi ini nah ini gini kali ya wah nah kalau ke teman wifi ini nanti ada Adobe soft hotspot nah ini masih default nya ya jadi kita klik bisa kita konek tunggu masih connecting oke sudah konek nanti akan muncul menu default default dari Adobe soft nya kira-kira seperti ini nah ini kira-kira seperti ini nah ini emm ini masih trial teman-teman ini masih trial jadi kalau teman-teman lihat nanti eh kalau kita klik more disini nah ini ada my account Voucher review rate nah ini masih masih tampilan default ya dan masih trial jadi kita masuk ke menu admin nya di sini saya buat pelankan suaranya dulu nah ini masuk ke sini teman-teman menu admin login nah kalau teman-teman belum pernah merubah atau masih default ya dari awal ini biasanya eh nanti gini ketik aja admin username nya spesornya juga admin nah ini defaultnya lalu klik login nanti kita akan diarahkan ke menu admin nah ini kita terus memuncul menu ini ya bagian sistem ada sales user dan lain-lain nih saya bagikan saja dulu nah ini di bagian menu lisensi kita klik lisensi yang sudah di copy tadi kita paste nah ini sebelum kita aktifasi ini terdisi sampaikan bahwa ini masih trial 9 hari kita klikkan sesuai dengan account yang kita miliki info kontay di nanti juga episode nya kalau kita klik activate tunggu nah berhasil kalau sudah berhasil nanti di seperti tampilannya tidak ada lagi ya apa tampilan trail nya jadi sudah sudah terupdate sudah teraktifasi ini teman-teman nanti selanjutnya silakan dapat di setting-setting sendiri ada menu macem-macem disini ada network ya sales user dan lain-lainnya itu dulu informasi dari saya terima kasih